Intro Kembali lagi dengan dokter Nimas Yang akan kita bahas adalah animal welfare tentang kesejahteraan para hewan Dok, saya punya pengalaman agak sedikit buruk ya Saya gak mau ngomong tentang dimana Tapi waktu itu ada beberapa terjadi kejadian itu sempat setahun yang lalu Ada salah satu bukan kenalan sih dok tapi di deket rumah di daerah kompleks itu Ada yang memelihara anjing Tapi mungkin dia tidak bisa menjaga atau tidak bisa merawat dengan baik Setiap kali malam itu selalu yang rame gitu ya Yang gonggong, bukan nangis dok yang dia yang teriak yang gonggong gitu Terus sama majikan itu dipukul, dipukul, dipukul Nah yang ingin saya tanyakan apakah ada undang-undang Atau mungkin ada yang bisa kita lapor kalau memang kita menemukan dalam satu rumah Terdapat satu peliharaan yang disiksa Ada undang-undang khusus gak sih dok? Sebenarnya kalau undang-undang hewan itu ada ya Cuma memang kita harus sharing juga dengan ownernya gitu Kita harus lakukan pendekatan pribadi Dengan ownernya Betul, kita harus lakukan pendekatan bahwa hewan ini jangan sampai dilakukan tindakan kekerasan Seperti itu Dan juga sekarang sudah banyak shelter-shelter untuk hewan Jadi yang menambung Surabaya banyak juga dok? Banyak juga untuk anjing, kucing, kelinci dan lain sebagainya Jadi untuk memang hewan-hewan yang mengalami dia stress Kemudian painful, merasa sakit atau mungkin luka Karena mungkin trauma dari owner atau orang-orang lain Bisa ada yang menambung seperti itu Oke, nanti itu bisa dapetin di mana dok? Untuk hubungin, untuk shuttle-shutternya itu Bisa nanti hubungin di kami Bisa langsung hubungin ke Pradika Rebid sana Karena di sana ada informasi mengenai Bagaimana sih kita harus mengadu atau memberikan informasi tentang Ada penganiaya nih gitu Karena ternyata ada undang-undang juga dok ya Sering juga seperti itu Karena kita juga gak boleh di luar negeri pun Kalau misalnya ada hewan yang dilakukan dalam keresahan seperti itu Itu juga banyak sekali hukumnya Iya betul Betul, betul Jadi memang harus Karena pada saat pertama kali kita sudah mau adopt hewan, melihara Berarti kita harus sudah siap minimal 10 tahun Oh gitu Harus sudah siap minimal 10 tahun Dan memang banyak sekali yang merekomendasikan Untuk hewan dibelihara itu di neuter terlebih dahulu Kenapa? Neuter itu diapain dok? Disteril Karena untuk mengurangi populasi Tetapi dengan disteril, apakah dia tetap animal welfare dok? Tetap bisa Dia tetap bisa kawin, cuma dia tidak menghasilkan anak Oh itu ada? Lebih ke KB-nya hewan atau bagaimana? Ya seperti itu Cuma ini adalah diangkat Wow, ada yang telpon juga untuk ngobrol dengan Dr. Nimas Halo, selamat malam Selamat malam Ini dari Bapak Muhammad Yati, Prof. Linggo Silahkan Bapak Mau bertanya apa dengan Dr. Nimas? Ini kebetulan ini ada Berapa hal yang saya sampaikan Ini kebetulan saya beli anak kambing Berhubungan juga dengan hewan Ini untuk memastikan biar tidak ada Terkira dua Tentang kehamilan kambing tersebut Yang jelas kalau hamilnya itu masih satu, dua, tiga bulan ini belum kelihatan Ya untuk memastikan itu Apa hamil, apa anak Biar tidak ada Bisa dilihat dari apanya itu Sudah dilihat dari apa? Pak Yati mohon maaf Ya kehamilan kambing tersebut Yang jelas kalau hamilnya masih satu, dua, tiga bulan Belum kelihatan Jadi biar tidak ada rasa keraguan Hamil apa anak bisa dilihat dari apa Pak Yati bisa memutuskan untuk kambing ini sudah hamil? Kenapa itu? Dari mana itu Pak? Ya makanya itu Yang jelas sudah Memastikan itu kambing itu sudah hamil apa enggak Yang jelas kalau hamilnya satu, dua bulan Tentang kelihatan Bisa dilihat dari apanya itu ya Ini kawinnya kawin normal Bapak? Atau kawin suntik? Suntik Kawin suntik ya? Kawin suntiknya kapan ini Pak? Ini kebetulan sudah satu bulan lebih dari sekarang Tapi kelihatannya itu tidak ada tanda-tanda kehamilan atau apa Untuk memastikan itu mungkin dari tingkah lakunya kambing sendiri Atau dari makannya atau apa Atau tampak gemuk atau tampak kun Untuk memastikan saya itu hamil apa enggak Oke Pak Yadi itu aja pertanyaannya Pak Iya terima kasih Selamat malas Waduh biarannya oke loh ya kambing Jadi kalau idul ada nih jualan di mana-mana gitu dok ya Untuk mengetahui si kambing ini sudah hamil apa enggak gimana dok? Sebenarnya pada dasarnya untuk diagnosa kebuntingan itu sekarang Sudah banyak sekali ya alat-alat untuk mendiagnosa Misalnya dengan USG Ada test kitnya juga gitu Untuk hewan enggak ada ya gitu dok? Ada gitu Apapun itu ya hewan ya? Cuman karena ini jauh ya Kalau saya boleh saran karena ini di luar kota Lebih baik ada datang minta tolong untuk para medis sana Atau tim dokter hewan di sana untuk bisa mengecek Ini sudah kehamilan berapa gitu Oh gitu Tapi kalau sebelum ke dokter bisa dilihatnya dari apa tuh dok? Biasanya perubahan normalnya otomatis nafsu makan meningkat Oke Secara umum Badannya sendiri? Berat badannya juga semakin besar Perutnya semakin buncit Kemudian lebih agresif Oke Sama seperti di manusia kan jadi seperti itu Kemudian putingnya dia semakin besar Tapi tadi kata Pak Yadi kan baru disuntik sebulan yang lalu dok? Itu apakah bisa langsung jadi? Bisa jadi langsung Cuman untuk diagnosa lebih tepat dan lebih jelas berapa ekor anaknya Anaknya sehat atau tidak biasanya lebih diarahkan ke USG Jadi harus dilihat jelas dengan mesin-mesin juga Sebenarnya seperti itu Tapi kalau memang jauh lebih baik Ada tim khusus di sana yang bisa untuk mengecek langsung Oh oke Pak Yadi semoga jelas ya Semoga ya bisa membantu Betul Pak Yadi bisa datang ke Surabaya juga Di Pradika Rebi Tempatnya di mana nih dokter? Di Jalan Karagung nomor 16 Surabaya Nah daerah mana tuh dokter Nimas di daerah Surabaya Selatan Surabaya Selatan Boleh langsung bawa MBE-nya semua ke dokter Nimas Dipriksain gitu ya Tapi ngomongin lagi kita ngomongin tentang welfare juga dari animal welfare ini sendiri Kalau ngomongin tentang tingkat stress ya Ada tingkat stressnya tersendiri gak untuk ada 1, 2, 3 gitu gak dok? Ada Karena ada beberapa hewan Misalnya dia karena heat stress Seperti panas itu aja ya Hewan kepanasan Dok ini hewan kepanasan bisa kejang ya? Bisa Dalam apapun itu dok? Bisa Pada saat fase pertama mungkin dia hanya mengeluarkan udara dari mulut Seperti panting Ngos-ngosan Oke Nah fase kedua Dia sama sekali bener-bener tremor Setelah tremor bisa sampai kejang Dan itu bisa sampai heat stroke Oke Kalau udah seperti itu Itu yang bisa menyebabkan salah satu sudden death pada hewan Oh jadi yang itu tiba-tiba hilang aja gitu? Betul Itu karena fase psikologis aja Oke Karena dia stress Dari mana ya? Karena tadi discomfortnya tadi Apa sih yang mau dibawang stress? Macem-macem Misalnya tadi panas itu juga bisa Kemudian dia mungkin tekanan dari hair online Yang mungkin lebih strong dari dia bisa Karena dia yang terlalu sempit Dia juga bisa Kalau makanan yang itu-itu aja pengaruh gak dok? Enggak Kalau misalnya Hanya mungkin dia merasa bosen Nafsu makan mudur Hanya seperti itu aja Tetapi basicnya Setiap hewan punya makanan Memang dengan nutrisi khusus Tertentu Misalnya Kucing Kucing harusnya carnivore sejati Diberikan makanan yang dia Herbivore Gak mau dia Oke Misalnya diberikan nasi aja dok Sama ikan Gitu ya Gak mau Ya nasinya dimakan Cuman hanya menyubal Tapi tidak masuk nutrisinya Ini dikeluarkan lagi Yang diserap adalah yang Ikan-ikan itu Betul Protein hewani tadi Oh jadi ternyata setiap hewan itu Punya Berbeda Punya makanan-makanan khusus ya dok Untuk anjing mungkin gak masalah Karena dia bukan carnivore sejati Jadi kalau anjing makanannya Dimakan Makan nasi Buah Sayur Soke Daging Daging protein Bagus ya Kalau kambing tadi Selain sayur Sayuran apa tuh dok Itu aja Sayur aja ya Wow Ramban Ya kayak gitu Kemudian mungkin ditambahin sama Kedele Yang dicombor Bagus itu nutrisinya Wow ternyata saya baru tau Kalau makan-makanan hewan itu Memang ada pilihan-pilihan ya dok ya Jadi gak comfort nanti Akhirnya sakit dan lain sebagainya Oke Dan yang pasti Kita masih menggunakan juga Untuk Ngobrol juga Boleh telpon 738-0885 Ngobrol apapun juga Dengan dokter Nimas Mengenai hewan peliharaan anda Saat ini di rumah apa Atau mungkin sedang terjadi Sebuah perubahan Gitu ya Kalau ngomongin tentang Animal Welfare lagi nih Dokter Karena banyak sekali yang Ternyata kita tidak Sangka Atau tidak sadar Tentang hewan-hewan Yang kita pelihara gitu Hewan yang kita pelihara Sudah happy atau enggak sih ya Oh itu gimana itu dok Jadi ngeliat pokoknya Asal dia hidup aja Sampai sekarang dia masih hidup Dia masih jalan Dia masih senang-senang Itu dari sejata Tentanya belum ya dok ya Yang pasti kita harus menerangkan 5 asasi tadi Jadi kita harus tahu Dia bebas dari rasa lapar dan haus Kita sediakan makanan yang bernutrisi Khusus untuk dia Satu hari makanan Apakan normal 2 kali sehari Atau gimana dok Tergantung jenis hewannya ya Oh oke Gak bisa ditentu ya Berarti ular kan gak mungkin setiap hari Tergantung jenis hewannya Air Berikan selalu Kemudian ganti Kebersihan itu juga penting gitu Kemudian juga Berikan rasa yang nyaman Misalnya interaksi dengan owner Jangan hanya kita misalnya Aduh saya sibuk kuliah Sibuk keluar Saya sampai 3 hari gak bersihkan toiletnya Nah Ini juga dia gak nyaman kan Dalam kandang Terasa terus tiba-tiba digigit gini Kan gak lucu juga Oke jadi mesti ngerti juga ya Kita harus belajar handling Sama restrain hewan Bagaimana kita memegang kucing Bagaimana kita memegang burung Bagaimana memegang ikan Bersihkan setiap hari kolam Dan lain sebagainya Karena setiap hewan Pendekatannya berbeda Oh oke Bahkan setiap ras Setiap hewan Terlalu ada rasnya masing-masing Misalnya Kucing Kucing domestik Sama kucing persia Beda lagi Iya Oke Pradika Rabbit ada Sosial medianya gak dok? Ada di instagram At Pradika Rabbit Atau di website kami www.pradikarebit.com Nah www.pradikarebit.com Atau boleh main-main di instagram At Pradika Rabbit Ketemu langsung dengan dokter Nimas Ownernya Boleh tanya apapun Hewannya boleh dibawa dokter Kata kutama ular ya dok ya Semua dipegang dok Semua Ular semua dipegang Kalau gak gitu gak jadi dokter hewan Betunya ya Terima kasih dokter Nimas Susah untuk Pradika Rabbit Nanti saya akan bawa semua peliharaan saya deh Ke Pradika Rabbit segera ya Semoga sehat semuanya Termasuk ownernya ya Harus itu kalau itu ya dok ya Terima kasih dan juga Pak Yadi Terima kasih sudah interaksi dengan kita Setelah ini juga Dan setelah ini kita akan punya banyak informasi untuk Anda Jadi tetap dicatang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!